Kalau confirm bisa jadi, kesimpulannya adalah memang saat memutuskan kehendak itu ternyata tidak dalam situasi tenang, sehingga unsur itu menjadi batal atau patah ketika dikaitkan dengan unsur, dengan rencana terlebih dahulu. Selebihnya saya tidak akan kemengkar karena saya setuju, saya tidak boleh masuk ke dalam hal-hal yang sebenarnya kejiwaan. Baik, terima kasih Saudara Ali. Saudara Ali tadi sudah menyinggung sebenarnya pentingnya dalam konteks 340 pembunuhan berencana untuk juga membuktikan motif, karena itu ada hubungannya dengan sikap batin, dan dari motif itu kita bisa mengukur seberapa jauh sikap batin si pelaku bisa bertingkat secara emosional atau tidak. Saya akan dicapai, dalam perkara ini sudah dibuktikan di pengadilan, baik keterangan saksi maupun keterangan nasib, dakwah diberita acara juga, motif yang terjadi pada tanggal 8 dalam hubungannya dengan kejadian peristiwa di tanggal 7, kekerasan seksual terhadap Saudara Putri Kandrawati yang dilakukan oleh CJ. Terima kasih telah menonton!